Kita juga ada price our planet. Nah ini price our planet, menghargai bumi kita. Ada orang bertanya, ibu kan ditambang. Apa nggak bertentangan? Kok ngomongin lingkungan? Justru menurut saya bahaya ya kalau seorang pemimpin ditambang itu tidak peduli dengan lingkungan. Karena yang kita gali ini kan lingkungan hidup ya. Kemudian apa yang kita ambil ini tidak bisa kembali lagi. Jadi dalam proses penambangannya harus sangat hati-hati. Dan selalu harus pikirkan dampaknya ke depan itu seperti apa. Kalau tambang itu nggak bisa jangka pendek. Harus berevisi jangka panjang. Kalau jangka pendek bahaya ya karena kan selalu fokus apa yang bisa dia dapat hari itu kan. Planet kita ini tidak akan bisa dekarbonisasi tanpa nikel Indonesia. Nah penting saya rasa untuk terus menggaungkan bahwa nikel ini adalah solusi untuk permasalahan perubahan iklim. Sehingga penambangan dan pemrosesannya pun harus ramah lingkungan rendah karbon. Kalau tidak what's the point? Ya emang itu sesuatu yang beriringan kan paralel ya. Jadi satu. Tapi sebelum kesitu jauh bagaimana sih jalan Ibu Febri sendiri sampai ada di dunia yang sangat laki-laki. Ini tambang. Kita udah mulai ya? Udah mulai ya? Oh udah mulai ya? 15 tahun. Udah dimulai kan? Gak tau gue udah mulai. Kita mulai aja ya. Ya sebenarnya saya nggak memilih masuk tambang awalnya. Saya dipilih untuk masuk ke tambang. Tapi saya memilih untuk stay ya. Memilih untuk tetap di industri ini. Kalau awalnya pas saya di-assign ya untuk masuk ke tambang waktu saya di Pricewaterhouse waktu baru lulus. Itu saya exciting aja karena punya kesempatan pergi ke remote area melihat kehidupan yang berbeda ya. Wah ini penjelajah nih gak ya? Penjelajah ya ya. Dengan tantangan baru senang. Tentangan baru senang dan melihat sesuatu yang sangat berbeda kan dari hidup kita di Jakarta. Tapi kemudian lama-lama ya saya jatuh cinta ya dengan industri ini. Karena menurut saya industri ini industri yang sangat kritikal dan penting bagi kehidupan manusia. Kalau masih melihat kan semua aspek kehidupan kita ada peran tambang. Dan bahkan kan tambang ini penting untuk civilization-nya, keberadaban manusia. Jadi saya merasa bahwa ini penting sekali. Dan kedua juga ini kan bahan yang mineral yang tidak bisa diperbaharui. Artinya kalau kita sudah ambil sekarang ya tidak akan bisa kembali lagi ke tanah. Dengan demikian maka proses penambangan dan pemrosesan material ini harus sangat hati-hati dan berkelanjutan. Artinya apapun yang kita lakukan hari ini, kita harus bayangkan apa dampaknya di generasi berikutnya. Sehingga dengan demikian saya merasa bahwa ada pekerjaan ini adalah pekerjaan yang penuh tantangan. Tapi juga bisa kita buat menjadi sangat bermakna. Tapi backgroundnya kan, Bu Febri kan orang finance ya? Iya. Akuntan lah. Nah perjalanan, ini ada tahapan kan? Belajar ekonomi, akuntansi, lalu di Pricewaterhouse Cooper ya. Kemudian ke Pali. Awalnya gimana itu tahapan? Tadinya kan dari Pricewaterhouse ya, background saya finance keuangan. Kemudian dari consultant saya merasa bahwa saya ingin masuk ke sektor real lah. Kalau consultant itu kan kita kasih advice. Tapi eksekusinya bagaimana, dampaknya seperti apa, tidak tahu. Jadi saya putuskan masuk ke perusahaan. Nah karena memang di Pricewaterhouse sudah di-assign ke tambang, ya saya masuk ke perusahaan tambang. Nah waktu itu dengan background finance ya saya masuk di posisi di finance. Waktu itu menarik juga sih, Direktur Keuangannya si Evo pada saat itu nanya, kamu sebenarnya pasiennya di mana? Nah saya bilang, saya ingin sesuatu yang menantang lah, ingin yang ilmu baru. Jadi akhirnya kita gali-gali posisinya, waktu itu saya pegang life of mind model. Jadi itu kenapa saya pilih? Karena walaupun itu finance, tapi masuk ke semua operasi. Jadi karena life of mind modeling ya, jadi saya masuk ke eksplorasi, jadi saya belajar sedikit lah konsep-konsep geologis kita, bagaimana eksplorasi program itu dilakukan, kemudian dari eksplorasi masuk ke project development, dari situ masuk ke mining, kemudian pabrik, kemudian ke utilities ya, PLTA Energy, dan kemudian final product logistik. Nah saya merasa sangat tertantang. Tapi saya juga bersyukur, karena dengan posisi itu, saya 3 tahun di posisi itu, saya belajar banyak sekali mengenai operasi. Ya itu otodidak gitu belajarnya? Ya, belajar dari teman-teman. Banyak sekali ya, saya juga bersyukur didukung ya teman-teman di Vale. Jadi ya geologis, mining, semua bantu saya lah, ngajarin saya dan saya belajar. Nah dari sisi itu kemudian Vale kirim saya ke Australia. Ke Vale Australia, pegang base metal juga, tapi untuk regional. Asia, Pasifik, Afrika. Jadi waktu itu 6 negara, paling jauh Afrika. Nah di situ juga 2 tahun setengah ya, itu bisa melihat berbagai aspek lah di negara-negara lain, dan operasi produksinya berbeda. Kemudian sekolah, disolahkan oleh Vale. Disekolahkan untuk MBA, nah setelah itu dikirim balik ke Indonesia jadi Direktur Keuangan dulu. CFO-nya lah? CFO, 5 tahun lebih, kemudian jadi wakil, deputi CEO, baru 3 tahun ini CEO. Oke, 3 tahun menjalani tugas dengan naik turun dan pergolakan yang panjang dari sisi tantangan globalnya kan pas pandemi. Yang kedua kita sedang dalam politik yang sulit untuk dipahami, dan panjang sekali arasnya, dan mendapat UPK juga. Itu apa yang resumen yang bisa? Saya mungkin cerita sedikit pengalaman ya, pandemi dulu ya, waktu itu saya masih deputi CEO. Jadi ada satu masa di mana kita dihadapkan pada suatu pilihan yang sangat sulit waktu itu. Tapi saya merasakan, karena waktu itu kan rumah sakit kita yang suruh aku ini kan kita bangun, kapasitas ada sebagian untuk komunitas, tapi kan majority largely untuk karyawan dan kontraktor kita. Nah kemudian kalau pandemik seperti ini terjadi, kita mulai melihat bahwa rumah sakit yang terdekat di mana gitu kan, sehingga kalau ada bantuan yang harus kita mintakan di mana, dan ternyata lumayan jauh. Dan akhirnya saya juga merasa bahwa di dalam, ini suatu tes yang bagus sekali. Karena ketika kita, salah satu nilai perusahaan kita kan life matters most, kehidupan adalah yang terpenting. Jadi waktu itu ada dilema, kalau seandainya community dalam keadaan yang life threatening gitu, datang bagaimana? Kalau kita terima, nanti ketika karyawan butuh tidak ada tempat lagi. Tapi tidak diterima, kan konsistensi kita dengan nilai-nilai kita. Jadi waktu itu lama, depat, dan kita putuskan harus diterima. Karena nilai kita bicara kehidupan, kita tidak bicara siapa dia. Semua kehidupan adalah kehidupan, nyawa adalah nyawa. Sehingga akhirnya kita putuskan apapun konsekuensinya kita harus terima. Dan kemudian setelah keputusan itu diambil, langsung kita pikirkan mitigasi dan senarionya. Ya Alhamdulillah cukup baik ya, berlangsung relatif lancar ya, operasi produksi kita tidak terganggu. Saya rasa kehidupan di Suraku sekitar juga dengan Pemda juga saya berterima kasih. Pemda Luhu Timur kerjasama ya, karena di pandemik seperti itu kan kerjasama jadi sangat kunci. Jadi masyarakat kita dan juga perusahaan dan Pemda harus kolaborasi erat. Dan Alhamdulillah ya kita lalui tantangan dengan baik. Justru menurut saya kita belajar banyak di situ. Konsistensi kita dites lah. Menurut saya sih kepemimpinan seseorang itu akan dites ya ketika harus mengambil keputusan yang sulit. Ketika segala sesuatu gampang ya begitu saja kan. Tapi ketika kita harus memilih yang sulit, disitulah kita belajar menghadapi. Dan tentu dalam perjalanannya banyak lagi keputusan yang sulit lainnya. Ada yang kita rasa tepat, ada juga poin-poin di mana kita bisa belajar lebih baik lagi. Dalam keputusan-keputusan sulit itu pegangan Bu Febri sendiri untuk mengambil A dibanding B? Menurut saya sih kita konsistensi aja pada nilai dan tujuan dari perusahaan. Mungkin saya cerita sedikit juga ya, waktu saya dari deputy menjadi CEO itu saya sebenarnya ditawarin untuk menjadi kandidat CEO. Untuk dites lah waktu itu. Dan saya sampaikan waktu itu saya tidak berminat jadi CEO. Tidak mau jadi CEO karena menurut saya secara karir sudah cukup berhasil. Ya saya materi juga sudah cukup. Apalagi yang saya cari dan anak saya masih kecil. Jadi saya pikir lebih baik saya fokus di keluarga. Mungkin sebagian perempuan juga mungkin berpikir yang sama ya. Tetapi ketika itu dalam proses itulah ada ya pendahulu saya menyampaikan bahwa kamu yakin kesempatan tidak datang dua kali loh. Kalau kamu ngomong enggak sekarang kan sayang sekali. Nah dalam proses refleksi itu akhirnya saya menemukan jawaban. Saya menemukan suatu tujuan besar lah. Tujuan besar bahwa kita ada di dunia ini untuk sesuatu yang membawa kebaikan untuk banyak orang. Jadi saya merasa bahwa kalau saya dibanding CFO dengan CEO maka sebagai CEO saya punya pengaruh jauh lebih besar. Atas arahan direksi dari perusahaan ini. Sedangkan ya daerah sekitar sini kan Luhu Timur terutama sangat tergantung pada PT Fali. Jadi saya merasa bahwa kita punya peran besar untuk membawa manfaat lebih besar. Tidak hanya di kabupaten tapi juga provinsi dan nasional. Dengan saya menjadi CEO saya punya peran lebih. Nah saya berkaca dari pemikiran itu bahwa kalau saya hanya fokus pada diri sendiri. Karir saya, materi, kehidupan saya maka pilihannya tidak. Tetapi ketika kita sudah memikirkan dampak kita, peran kita untuk orang lain dan masyarakat besar. Maka menjadi ada suatu tujuan, memberikan suatu makna. Kenapa saya akhirnya memilih oke saya akan bertanding untuk posisi ini. Nah kalau itu dasar yang membawa saya kepada posisi ini. Dengan demikian dalam kehidupan sulit, peputusan yang sulit, maka saya selalu berkaca pada tujuan keberadaan kita ini apa. Kemudian nilai-nilai kita itu apa. Perusahaan kami ini ada lima nilai. Pegangan itu yang sangat penting. Saya rasa nilai itu kan menjadi kompas ya. Menjadi guidance. Ketika kita lagi sulit kita lihat apakah kita konsisten dengan nilai tersebut. Ya tadi sudah satu contoh ya life methods most kehidupan adalah yang terpenting. Kita juga ada price our planet. Nah ini price our planet. Menghargai bumi kita. Saya sering passionate sekali dengan topik lingkungan hidup. Ada orang bertanya, ibu kan ditambang. Apa nggak bertentangan? Kok ngomongin lingkungan? Justru menurut saya bahaya ya kalau seorang pemimpin ditambang itu tidak peduli dengan lingkungan. Karena yang kita gali ini kan lingkungan hidup ya. Kemudian apa yang kita ambil ini tidak bisa kembali lagi. Jadi dalam proses penambangannya harus sangat hati-hati. Dan selalu harus pikirkan dampaknya ke depan itu seperti apa. Sehingga perencanaan kita pun mengakomodi dan memitigasi dampak sekecil-kecilnya yang negatif. Dan membawa manfaat sebesar-besarnya. Itu nilai kedua tadi ya. Nilai ketiga value our people. Ya artinya people pun kita tidak bicara karyawannya. Kita bicara seluruh. Karena kan kita eksis untuk serving society ya. Jadi people itu yang membangun perusahaan ini dan yang mendampingi dan yang kehidupannya terdampak akibat kita juga perlu kita perhatikan. Nah kemudian ada act with integrity. Act with integrity. Integrity. Jadi apapun yang saya sampaikan tadi apa poinnya. Kalau tidak ada integritas. Itu penting sekali. Yang terakhir ya make it happen. Artinya jangan banyak ngomong lah kalau hasilnya tidak ada. Intinya semua yang bagus itu dengan dibungkus dengan integritas yang baik harus kerealisasi. Itu value kita. Value ini kemudian ditransmit menjadi behavior. Oke. Kalau value ini kan tinggi ya. In principle. Kemudian apa sih behavior yang diharapkan dari semua karyawan. Terutama direksi. Karena direksi itu apalagi saya ya. Ini role model. Jadi apapun yang saya sampaikan. Yang saya tidak sampaikan. Meeting yang saya hadiri dan tidak hadiri. Keputusan saya untuk melakukan sesuatu. Itu selalu harus berkaca pada behavior ini. Apakah kita konsisten. Karena yang melihat kita banyak. Karyawan kita kan anggota kita melihat kita. Kalau kita tidak konsisten. Tidak akan ada respect dan tidak ada trust. Bagaimana mereka akan ikut kita dalam pergerakan ini. Jadi behavior kita itu obsessive to safety dan risk. Keselamatan dan manajemen resiko. Itu konsisten dengan nilai tadi life matters most. Maka behaviornya adalah safety ya. Obsessive to safety dan risk. Dan saya merasa pemimpin yang baik itu tidak mungkin tidak ada elemen kepeduluan safety-nya. Bahkan saya sampaikan di banyak forum untuk karyawan kita juga. Penghargaan tertinggi seorang pemimpin atau perusahaan pada karyawannya adalah kepedulian yang tulus atas keselamatan. Apa poinnya dikasih gaji dan bonus besar kalau kita tidak peduli dengan keselamatannya. Ini sangat-sangat fundamental. Dan purpose kita itu kan improve life and transform the future together. Jadi improve life, kehidupan. Bagaimana sangat tidak konsisten. Kalau kita ada untuk serving life ternyata tiba-tiba kita merusak. Kalau ada fatality atau life loss ya. Jadi itu sangat fundamental dan tidak boleh. Saya rasa itu selalu adalah nomor satu. Kemudian behavior kedua adalah open transparent dialogue. Nah ini di Indonesia kita punya budaya kan lumayan hierarchical ya. Justru menurut saya ini yang kita akan coba rubah. Bukan berarti tidak respect. Respect kepada atasan. Tetapi dialog yang terbuka dan transparan ini sangat penting. Justru menurut saya bahaya kalau nomor satu atau di bawah direksi itu tidak mau lagi berdialog. Kita harus banyak terbuka dan berdialog. Menciptakan suasana yang aman sehingga bawah itu berani berbicara. Karena kita melihat kalau di atas ini kan kita tidak melihat lagi ke atas. Justru yang bawah melihat kita. Jadi mereka punya feedback itu sangat penting. Justru kalau saya mau cari feedback yang membangun harus ke bawah. Karena mereka melihat kita sebagai pemimpin kan mereka yang harus menyampaikan di mana kita kurangnya. Dan menurut saya kalau kita mau mendengarkan vulnerability ya. Kita mau menunjukkan bahwa kita tidak sempurna. Di situ ada proses engagement yang luar biasa. Dan saya pun belajar kan. Kita semua belajar. Dan di situ ada juga bonding kan hubungan yang berbeda. Kualitasnya akan jauh lebih baik. Dan lebih genuine juga kan relasinya. Dan kita kan tidak melihat semua ya. Kita di kantor dengan semua berani untuk open dan mau dialog terbuka. Kita akan dapat memasukkan yang jauh lebih berharga lagi. Itu yang buat Bu Febri juga sering ke lapangan. Sering. Dan kayak... Saya heran sendiri nih Bu Febri beneran nih bawa koper sendiri. Semuanya sendiri. Dan itu santai-santai aja. Itu gak apa-apa. Ini ambience kita juga. Iya. Nah menurut saya ya kita sebut Gemba ya. Itu bahasa Jepang ya. Gemba. Itu adalah bagian dari manajemen rutin. Rutin turun ke lapangan. Ini fundamental sekali. Karena dengan kita turun ke lapangan Gemba. Itu kan kita menunjukkan kepedulian kita yang tulus. Dan melihat langsung tantangan yang mereka hadapi. Jadi kalau teman-teman di bawah menceritakan anggota menceritakan masalah mereka kita bisa lihat langsung. Dan kadang-kadang kan kalau kita meeting di Jakarta, di mana. Itu kan di meeting room kita dapat slide. Kita baca-baca. Tapi kan realita di bawah kita hanya tahu kalau kita turun ke bawah. Nah disitu penting sekali untuk menunjukkan kepedulian kita yang tulus. Kedua saya belajar banyak. Justru saya semangat. Kalau saya lagi capek itu justru saya kesai. Kalau saya mumet di Jakarta saya pergi kesai. Dapat energi. Dapat energi. Karena disitu saya melihat, mengingatkan kembali ya. Perjuangannya. Mengingatkan saya lagi makna dari pekerjaan saya. Kenapa dulu saya mau ambil tantangan jadi CEO. Kemudian koneksi juga dengan anggota kita di bawah. Dan bahkan direksi Jakarta saya sampaikan gaji kita akan dibayar mereka. Datanglah gitu. Kita tunjukkan. Dan kita punya peran yang besar di situ. Nah saya rasa itu yang nggak bisa tergantikan ya. Tahun lalu aja kalau saya lihat frekuensi saya 20 kali kesai. 20 kali kesai. Jadi kalau yang lain bilang, wah sibuk-sibuk, nggak ada alasan. Saya aja bisa, masa yang lain nggak bisa. Berarti hampir tiap bulan dua kali datang kesai ya. Ada yang begitu ya. Ada yang saya panjang tapi saya modern mandir ya. Kan kesatnya ada tiga ya. Ada tiga kesai. Kembali ke soal sebagai perempuan. Kan nggak dipungkiri peran sebagai ibu juga kan. Keluarga. Tadi kan ya demi manfaat yang lebih besar tantangan jadi CEO diambil. Tapi kan ada sesuatu yang kemudian agak diabaikan atau nggak diabaikan. Artinya ya dikesampingkan sedikit. Karena nggak bisa semuanya. Deal dengan itu gimana? Mungkin saya cerita sedikit mengenai ibu saya ya. Ibu saya yang membesarkan saya dan kakak adik saya. Ibu saya itu tidak punya pendidikan tinggi. SMP aja tidak lulus. Dan karena kehidupan yang sulit sekali ya struggle. Harus membesarkan tiga anak. Ibu saya itu kerja keras sekali. Jadi sampai malam pagi-pagi sudah bangun kerja lagi. Jadi akhirnya kita dipaksa dewasa. Cepatlah dewasa gitu. Karena mama harus bekerja. Ibu ini anak tengah berarti. Saya anak tengah. Anak tengah perempuan ini sangat terbahaya nih. Cuma saya lihat ya. Kalau saya lihat ibu saya. Waktunya juga tidak ada untuk saya yang banyak kan. Tetapi ibu saya mengajari banyak sekali nilai-nilai yang bagus. Bahkan nilai-nilai kepemimpinan. Lewat aksi beliau. Komitmen beliau. Kalau saya lihat ibu saya yang pendidikannya tidak tinggi. Membesarkan tiga anak. Itu tidak gampang. Tapi ketika ibu saya memutuskan. Ini harus berubah. No matter what ya. Itu tidak pernah menyerah. Saya tahu betapa susahnya kehidupan waktu itu. Tidak pernah menyerah. Jadi anak-anak ini saya, kakak saya, adik saya. Ya Alhamdulillah. Bye-bye aja sekarang ya. Kemudian kita melihat ya ibu saya juga baru meninggal. Jadi kita banyak merefleksi lah. Oh kita ngumpul itu gila mama luar biasa. Dengan komitmen konsistensi beliau. Kita tuh kan jadi punya moral obligation yang besar sekali. Jangan sampai mama kecewa nih. Karena udah mati-matian untuk kita. Dan ibu saya itu pantang menyerahnya itu disalurkan ke kita lah. Kayak mewarisi pantang menyerah. Jadi ibu saya kalau bayangan gila itu bagaimana zaman itu ya susahnya. Tapi gak pernah nyerah. Ya berhasil kan selamat. Nah sama waktu saya masuk ke Vale jadi CFO waktu itu. Kan sudah langka ya. Perempuan ditambang jadi Dewa Direksi. Saya waktu itu ingat 22 Desember hari ibu. Terus orang komunikasi bilang, bu ini ya interview ya bikin sesi. Wah gawat ini, gawat ini. Terus saya malamnya itu. Nah ini lama saya berpikir. Ternyata saya pelajari semua perempuan berkarir juga sama kok. Mengalami hal ini. Pasti ada guilty feeling kan. Saya juga merasa guilty feeling. Wah gimana ya anak saya gini-gini. Nah cuma waktu itu saya berkaca pada ibu saya. Kalau ibu saya toh bisa. Apanya yang membuat beliau bisa. Karena saya pelajari tadi itu. Bahwa beliau mengajarkan kita. Nilai kehidupan itu lewat aksi. Aksi nyata dan komitmen. Jadi walaupun waktu saya gak banyak dengan ibu saya untuk ngobrol. Tapi beliau punya konsistensi. Tidak pernah menyerah demi anaknya. Itu saya gak pernah lupa lah. Itu tercermin dari tanpa dikatakan. Tapi dia dalam tindakannya. Dan saya selalu sampaikan ke anak saya. Jadi kalau saya ada sempat saya juga sampaikan. Kenapa saya lakukan ini. Alhamdulillah anak saya saya rasa juga. Kalau dari diskusi walaupun masih kecil-kecil. Masih 10 dan 8 tahun. Selalu menyampaikan bahwa. Sayang dengan mama. Dan respect. Dan suami saya juga sangat mendukung. Saya gak akan berhasil kalau tidak ada dukungan suami saya. Jadi waktu itu kita sama-sama berkarir. Dan satu masa suami saya berpikir. Udah saatnya dia berhenti bekerja. Dan lebih fokus di rumah. Dan suami saya selalu mekankan kepada anak saya. Mama itu kalau pergi-pergi kerja itu berkorban loh untuk kita. Nah jadi disitu ada boundingnya. Dan saya 100% yakin. Gak ada suami saya juga gak akan saya sampai di posisi ini. Jadi konsistensi dukungan beliau juga membantu. Bahkan saya kadang-kadang gak pede ya. Biar kata sudah posisi ini juga masih menghadapi tantangan tadi. Tantangan perempuan di tambang itu. Kadang-kadang karena kita itu minoritas ya. Sangat minoritas. Sangat langka lah. Jadi cara berpikir kita. Cara kita ngomong. Itu kan berbeda ya. Dan laki-laki. Dan kadang-kadang komunikasi itu bisa miss. Dan kadang-kadang mungkin di underestimate ya. Ah bisa apa dia. Bisa apa dia. Nah itu udah biasa. Dari sepanjang karir itu udah begitu aja. Saya cuma berpikir dan tunjukkan lewat result. Kalau kita debat-debat juga gak ada gunanya. Kan debat ngomong aja. Yang penting adalah yaudah dengerin nanti saya konsisten deliver result. Kalau result speed for itself. Nanti lama-lama respect akan datang. Nah kalau saya kadang-kadang lagi down juga. Ya suami saya mengingatkan bahwa. Look at you. Lihat kamu dalam perjalanan ini. Kamu sudah hadapi ini. Hadapi ini. Dan berhasil. Jadi tidak ada alasan untuk menyerah. Itu menguatkan juga yang berikan saat-saat kendora atau apa. Pasti ada lah namanya manusia. Tapi pengalaman disepelekan bukan sesuatu yang menyenangkan bahkan. Kita justru punya kesempatan untuk menunjukkan sesuatu. Saya rasa nah itu harus mengontrol emosi dengan baik. Jadi misalkan masih ada lah stereotyping. Oh perempuan itu emosional. Laki-laki lebih rasional gitu ya. Kalau menurut saya sih emosi itu aset yang luar biasa. Kalau kita bisa regulate dan control. Yang jelek itu kalau nggak bisa dikontrol. Tapi kalau emosi itu dikontrol dengan baik. Itu powerful. Kan kita building trust, engagement dengan. Itu karena emosi. Semua pakai emosi. Feeling kan. Jadi maksud saya jangan khawatir lah kalau perempuan itu. Yang penting control. Regulate. Jadi jangan uncontrollable ya. Nggak sadar marah gitu ya. Ketika harus marah, marah gitu. Jadi beda kan antara ini control environment atau tidak. Kalau kelepas, pasti adalah momen-momen itu. Tapi setelah itu terjadi kita refleksi. Oh tadi harusnya saya mengontrol. Nah saya dulu waktu awal karir yang baru masuk Vali itu nggak pede. Karena saya sering datang ke site juga sejak saat itu kan. Tapi kalau di GM meeting kita sebut, saya perempuan sendiri. Kadang-kadang saya berpikir, wah saya awal-awal itu merasa saya harus jadi laki-laki. Jadi saya harus ngomong lantang kuat gitu. Layaknya laki-laki. Iya. Jadi harus kenceng. Kemudian bahkan saya bukan olahragawan. Tapi saya ikut juga olahraga rugby atau apa. Untuk nunjukin bahwa maskulin. Tapi ada satu titik ada teman ya. Kayaknya itu nggak penting. Ada teman dari Australia lah. Expat juga dia bekerja. Itu sampai makan dia bilang, eh Febri. Kok saya merasa kamu mencoba menjadi orang lain. Kalau Vali mau laki-laki gampang toh. Cari laki-laki gitu. Justru karena kamu perempuan. Kamu membawa suatu perbedaan. Suatu perbedaan. Disitulah kekuatan dari perbedaan. Nah makanya di Vali juga kita canangkan. 2019 kita mulai ada komitmen dari board sampai ke bawah. Untuk fokus pada diversity inclusion. Memang kita ada aspirasi untuk menaikkan proporsi gender. Tetapi gender bukan satu-satunya. Yang kita tekankan adalah diversity dan inklusi. Diversity itu kan penting sekali. Mas karena dunia kita ini kan dunia yang sangat volatile ya. Apa yang what make you success today may not bring you to the next success kan. Jadi ini selalu berubah dengan dinamikan seperti ini. Kita perlu solusi-solusi yang inovatif. Pemikiran yang berbeda. Nah kalau isi dari ruangan itu isinya orang yang sama terus. Ya itu-itu aja kok solusinya. Jadi kita perlu perbedaan itu. Diversity. Nah diversity alone tidak akan berguna kalau tidak ada inklusivitas. Inklusif kan menciptakan environment yang aman sehingga semua orang bisa berpendapat dan merasa dia bagian dari diskusi ini. Di situ baru keluar semua kolaborasi-kolaborasi penting. Saya merasakan perbedaan yang sangat signifikan. Di Dewan Direksi aja diskusi kita, topik kita itu jadi luar. Kalau dulu saya ingat awal-awal tuh operation terus ya. Atau legal terus tergantung siapa yang mimpin. Sekarang beragam. Kita ada operation masuk, kemudian kita masuk community sosial, lingkungan, semua beragam. Legal ya. Jadi saya merasa perusahaan juga, ini juga mungkin salah satu penjelasan dari banyak ya. Kalau statistik dunia menunjukkan diversity yang makin tinggi, performance-nya makin bagus kan. Nah ini kan better decision making, dari sisi risk management juga lebih wide perspektif kita. Tapi tentu ya penting untuk ada inklusivitas. Karena kalau enggak nanti berdebat aja terus, enggak ada solusi. Artinya diversity sama inklusi itu bagian dari sistem untuk membuat perusahaan justru lebih bagus ya. Lebih sustain, lebih kuat ke depannya. Jadi decision keputusannya lebih baik kualitasnya, itu yang saya rasakan. Kemudian juga inovasi juga, permikiran-pemikiran inovatif ya. Itu juga lebih ada kebanding kalau hanya satu tipe kan. Dan dunia sekarang ini kan sangat volatile ya. Informasi, uncertainty tinggi sekali. Jadi memang sudah tidak bisa lagi bahwa, oh chain of comment, satu orang bicara begini semua ikut. Menurut saya itu akan tidak cocok ya dengan environment saat ini. Environment kita dunia sekarang perlu kolaborasi, perlu pemikiran yang lebih banyak. Di situlah the richness dari keputusan diambil. Nah ini saya percaya, sangat-sangat percaya. Jadi waktu kita mulai campaign mengenai diversity inclusion 2019, memang kita mulai dari perempuan. Karena perempuan ini yang paling mudah sebenarnya. Kelihatan dan bisa dihitung ya. Dan kan populasi kita setengah sebenarnya perempuan. Setengah lebih malah. Iya, enggak ada alasan tau kita sebut mana talent-talent perempuan itu. Kenapa kita enggak bisa jaring. Kalau misalnya kemarin kan awalnya ya classic story lah. Waktu di challenge, bu yang apply itu cuma 11%. Bagaimana mau naik? Ya mungkin pertanyaannya, kenapa yang apply hanya 11%? Apa cara mendekatinya kurang? Mungkin ada hal-hal cara kita mendekati, cara kita mempromosikan. Mungkin tidak inklusif sehingga perempuan tidak merasa tertarik bergabung. Nah ini hal-hal yang kita pelajari. Kemudian juga saya merasa bahwa, ya ini kan awal-awal ya dalam proses itu juga banyak sekali debat. Ya kalau yang laki-laki mungkin, what is it for me? Kenapa saya harus dukung? Mungkin ini pertanyaan bisa ditanyakan kepada para laki-laki di Bali. Tapi kalau saya lihat sekarang dari diskusi ya, saya merasa alhamdulillah ya didukung ya, disupport oleh GM-GM kita juga. Kalau dari dialog itu kan, it's a better environment, bu, untuk bekerja. Saat ini tuh environment-nya lebih baik. Dan lebih pintar juga kan kita, dengan diversity ini kan kita dipaksa berpikir berbeda. Jadi there are a lot of positive value juga bagi men to support women. Nah ini menurut saya sesuatu yang sangat penting. Apalagi tambang, ini tantangannya luar biasa. Jadi kita perlu diversity in thinking dan inklusifitas. Dan harus bawalah, kan the emotion and feeling kalau itu dibawa akan benar-benar bring a lot of impact to humanity. Asal bisa dikontrol. Asal dikontrol dengan baik. Yang uncontrollable ya, tidak bisa. Yang tadi Ibu Febri sebut soal tambang dan lingkungan. Itu kan sesuatu yang harus jalan barengan. Kalau kamu berpikir soal nambang, sekaligus berpikir soal lingkungan. Dan tadi kan ngomong soal tambang yang berkelanjutan. Bisa dijelaskan filem melakukan itu semua. Dan kita ada di danau yang, ini seeing is believing sih sebenarnya. Jernih sekali. Ini air danau ini bekas air tambang. Oke, yang sudah diproses. Ya, semua air limpasan tambang kan masuk ke sedimen pond, diolah, diproses, sampai aman baru turun ke berakhirnya di danau ini. Dan danau ini juga sumber air minum. Jadi nggak boleh main-main ini. Kalau nggak dikawal dengan baik, ya nggak bagus ini kan. Kalau di Vale mungkin, ya tadi ya, dari purpose kita untuk improve life, kemudian value kita, price of planet. Itu tercambing juga dalam performance management. Kinerja yang baik itu seperti apa sih? Nah, di Vale itu misalnya saya punya scorecard bonus, itu ada tiga elemen pasti. People, profit, dan planet. Bahkan profit itu 30-40 persen lah. Sisanya itu kombinasi dari people dan planet. Keseimbangan 3P menurut saya penting sekali. Karena kalau salah satu diutamakan, dikorbankan yang lain, tidak akan sustainable. Jadi ini harus. Dan misi kita kan sebenarnya membawa pembangunan berkelanjutan. Nah, ini juga elemen penting. Saya selalu percaya bahwa perusahaan ini harus bekerja bersama dengan pemerintah dan masyarakat. Baru bisa terbentuk namanya pembangunan berkelanjutan. Nah, kalau tadi ditanya apa sih hal-hal yang mungkin kita lakukan ya. Untuk lingkungan, mungkin saya kalau bahas semuanya banyak. Saya akan bahas di topik-topik yang hot lah untuk mining ya. Hot topic mining misalnya deforestasi. Kan itu global, bukan cuma Indonesia. Fokus global kan mining itu leading toward deforestation. Nah, yang kita lakukan apa di kita? Di kita itu kita sebut progressive reclamation. Progressive reclamation. Jadi, area tambang aktif itu kita nggak tambang seluruh bukitnya, terus baru direhabilitasi, tidak. Jadi, kita pecah menjadi kompartemen yang kece-kecil. I see. Ya, kece-kecil. Kita hanya buka yang kita perlu buka. Jadi, nggak usah dibuka semua baru kemudian direklamasi. Kita buka yang kita perlu buka. Nanti kalau sudah selesai, kita pindah kompartemen lain, langsung tutup. Nanti kalau orang visitor datang ke tambang itu, dia bisa lihat bahwa tambang dan reklamasi itu berdampingan. Jalan beriring. Betul. Jadi, nggak gundul gitu kan. Jadi, berdampingan. Tentu ada area yang lebih kompleks, jangan perlu lama. Ada area yang lebih kecil, kita bisa langsung beriringan, terlihat langsung. Nah, itu satu contoh meminimalisir. Oke. Kemudian, kita juga bukan hanya reklamasi di dalam konsesi, tapi juga melakukan reforestrasi di luar konsesi. Justru yang di luar konsesi sudah jauh lebih besar daripada yang kita tambang. Di area tambang. Jadi, saat ini kalau kita total ya, reklamasi dan reforestrasi sudah sampai mendekati 300% dari yang kita buka. Jadi, itu satu contoh kalau kita tidak selfish yang melihat area kita saja, tapi kita melihat apa yang kita bisa lakukan di luar konsesi kita, maka net positif jadi sangat mungkin. Oke. Jadi, bukan lagi bicara net zero maupun net negatif. Net positif. Net positif dari sisi land bank. Tentu bukan hanya land bank, kita bicara juga hot topic berikutnya, biodiversity, keragaman hayati. Nah, kalau kita di Vale sebelum kita tebang pohonnya, itu kita ada inventarisasi dulu keragaman hayati. Tanamannya? Ya, flora, faunanya. Kemudian yang ada preservasi ya, bibit-bibitnya. Kemudian konservasi juga kalau itu flora dan fauna yang ada di sini. Endemik gitu ya? Betul, apalagi di Sulsel ini kan sebagian besar hutan lindung. Jadi, kita ambil, kita kembangkan, kita konserve, supaya nanti ketika tambang selesai kita reklamasi, itu bukan sembarang. Kita harus kembalikan sebisa mungkin kan ke kondisi aslinya. Jadi, bukan akhirnya ditambang dengan tanaman yang lain, yang produktif. Sama sekali, berbeda nggak? Justru yang mengembalikan. Ya, database itu yang keragaman hayati yang kita sudah inventarisasi menjadi acuan kita untuk kita reklamasi dan reformasasi. Itu satu contoh. Kemudian, topik ketiga yang lumayan hot itu karbon. Karbon, ya betul. Karena kan sekarang semua orang melihat nikel sebagai material yang hot ya, karena baterai. Kan beberapa tahun yang lalu belum ada yang ngomong baterai, nikel hanya untuk baja. Sekarang sudah bicara mengenai baterai. Nah, nikel ini kan kritikal mineral, salah satu kritikal mineral untuk dekarbonisasi, menurunkan emisi karbon karena perubahan iklim ya, tantangan perubahan iklim. Jadi, tapi ironinya, proses latret nikel Indonesia ini juga membutuhkan energi yang besar. Penambangan dan pemrosesannya lah. Pemrosesannya itu peleburan itu butuh sangat tinggi energi. Jadi, kita percaya bahwa sumber energi yang rendah karbon menjadi kunci. Karena jangan sampai kita itu kan nikel ini solusi untuk dekarbonisasi, malah menambah karbon. Tapi produksi untuk menjadi nikelnya malah menambah. Iya. Karena kan prosesnya sendiri kan high intensity energy. Jadi, mau gak mau pilihan kita ya menurunkan emisi karbon sebesar-besarnya dalam proses keseluruhan kita. Karena kalau enggak kan what's the point? Kita ini solusi atau jadi masalah nanti. Jadi, seluruh life cycle ini harus rendah karbon. Untuk valet sendiri apa yang dilakukan untuk mencegah produksi nikelnya ini rendah karbon? Kalau di Soruako, kita ada PLTA. Jadi, tiga PLTA ya dibangun dan dioperasikan. Yang pertama tahun 1978. Yang kedua itu tahun 1999. Yang terakhir, KAREB 2011. Nah, dengan tiga PLTA ini, saat ini proses peleburan smelting kita sudah 100% PLTA. Jadi, kalau bilang karbon intensitas paling rendah di Indonesia ya di Soruako ini. Karena sudah PLTA 100%. Memang tantangan kita itu proyek-proyek baru kita yang di provinsi lain tidak punya PLTA. Nah, ini kita harus bicara mengenai bagaimana teknologi advancement untuk menurunkan emisi karbon. Oke. Nah, kesadaran soal lingkungan, lalu soal bisnis atau industri yang berkelanjutan. Itu kan ada di ekosistem yang gede. Masalahnya, kita hidup di alam yang sama. Tapi ada pihak-pihak yang mungkin punya kepentingan berbeda, punya value yang bahkan bertentangan. Nah, itu menjaga supaya semua punya kesadaran itu. Ya. Gimana, Mbak Fabri? Ya, kita bisa mengontrol kita sendiri. Kalau orang lain, kita mungkin tidak bisa kontrol. Tapi yang bisa kita lakukan adalah advokasi. 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 Jadi, lebih sering bicara keluar pentingnya ekosistem kita jaga dan sensitivitas dari Sulawesi ini ya. Khususnya karena kan ini pulaunya nikel ya. Jadi, kita sering bicara keluar edukasi. Ya, kemudian. Ya, ini juga bagian dari edukasi. Ya, kita juga minta tolong ini digaungkan supaya kesadaran itu lebih menjadi general public ya. Konsum bersama. Tentu kita juga engagement dengan pemerintah ya. Dengan pemerintah juga kan. Bapak Presiden juga kan datang Maret tahun lalu. Beliau menyampaikan ini contoh. Kali ini kan contoh untuk pertambangan nikel lain. Saya rasa itu juga suatu pengakuan yang luar biasa. Kita terharu. Tapi saya juga sampaikan pengakuan yang luar biasa ini harus menjadi tanggung jawab juga. Tanggung jawab luar biasa. Untuk menjadikan ini acuan kan. Betul. Jadi, kita terbuka selalu bekerjasama dengan pemerintah. Advokasi-advokasi ya. Tentu kalau daerah sekitar sini ya bekerjasama lebih erat dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Nah, kalau lihat sini nanti sempat kalau keliling juga komunitasnya menurut saya relatif lebih baik dari sisi kesadaran lingkungannya. Nah, itu upaya-upaya kita ya. Upaya bersama. Artinya yang bisa dikontrol oleh Vale ya dilakukan dengan optimal. Tapi di luar itu ya paling advokasi. Betul. Memberikan best practices yang sudah dilakukan sebagai. Ya bisa dilihat nih. Ternyata bisa loh. Bisa. Bisnis, berindustri. Tambang tapi tidak eksesimu lingkungan. Dan kalau lihat kan kita punya taman keberagaman hayati. Saveri Gading. Itu kan terbuka publik. Itu kan di situ pembibitan kita. Ada di situ arboretum juga yang apa hasil hutan hasil reklamasi yang awal-awal yang sudah 15-17 tahun. Itu bisa terlihat. Bisa terlihat lah nanti kalau lihat. Wah ini. Kalau saya bukan botanis itu udah nggak ada bedanya dengan hutan yang awal ya. Nah, itu semua kita terbuka umum. Jadi siapapun bisa. Masyarakat kita encourage untuk masuk, untuk belajar. Karena saya rasa penting ya komunitas itu belajar. Apalagi anak-anak kita. Ini kan mereka adalah masa depan kita. Jadi mereka peduli itu penting. Saya rasa generasi muda sekarang juga akan lebih mawas ya. Lebih peduli mengenai lingkungan. Itu penting sekali disuarakan. Jaga lingkungan. Dan kalau tambang itu nggak bisa jangka pendek. Harus berevisi jangka panjang. Kalau jangka pendek bahaya ya. Karena kan selalu fokus apa yang bisa dia dapat hari itu kan. Padahal tambang ini adalah suatu proses yang berkelanjutan. Lalu untuk hasil yang sudah dicapai. Dan tadi diberi pengakuan oleh Presiden ya. Apakah itu juga yang membuat dunia luar juga menolak sini. Dan saya dengar kan Ford juga serius sih. Untuk bekerjasama dan bahkan membangun pabriknya di sini. Gimana? Ya itu bersyukur juga sih. Kita kan udah ada binding agreement dan sudah dalam eksekusi sekarang. Yaitu pabrik, pembangunan pabrik di Sultra ya. Sulawesi Tenggara di Pomala. Itu Pomala ya. Kerjasama kita Vale, Ford Motor Company dari US dan juga Huayu China. Bahkan waktu speech-nya Bapak Presiden. Wah ini Vale mempersatukan banyak negara nih. Yang dunia global dia bertentang. Vale sendiri kan ada Indonesia, Jepang, Kanada. Kemudian ada US dari Ford, kemudian ada China. Nah ya jadi kita bisa buktikan bahwa sebenarnya ya banyak juga yang pertama tentu Ford waktu udah datang ke Sorako dulu ya sebelum ini ya mereka menyampaikan impress lah. Wah ini kita gak kebayang. See yang is believing betul. Iya ya karena waktu mereka baca berita wah Indonesia wah kayaknya yang di potret yang jelek-jelek. Tapi ketika mereka datang wah ini gila. Dan saya sempat tanya sih ini kan kalau bagi kita ya ini kan gak rocket science gitu. Menurut mereka yang menjadi keunikan adalah konsistensi 50 tahun itu. Wah itu ya gak gampang. Itu komitmen dan konsistensi 50 tahun. Jadi jaga itu ya. Jaga terus itu kan udah proven. Jadi bagi mereka sangat nyaman bekerja dengan kita dan mereka butuh cepat ini nikelnya. Menurut saya kita punya kesempatan luar biasa Indonesia. Karena kita punya sumber daya nikel yang banyak. Dan juga kalau dari sisi proses produksinya relatif paling murah sebenarnya di dunia. Namun yang menjadi concern kan di ESG-nya. Nah kalau ESG-nya bisa dibenahi dan diperbaiki dengan improve lah bukan dibenahi. Maka saya rasa akan membawa opportunity luar biasa buat Indonesia. Dan pengakuan Ford ini akhirnya membawa mereka menjadi pemegang saham juga ya. Jadi kita sama-sama bertiga parti bangun pabrik ini. Ini semoga lancar bisa cepat selesai pabriknya ya. Dan ada beberapa kan tudingan industri nikel kita kan kayak kotor gitu ya. Dan apakah Ford melihat itu dan kemudian dia enggak atau apa respon mereka? Kan tadi saya sampaikan sebelum datang kan wah kita baca berita tuh kayaknya gimana gitu ya mengerikan gitu. Tetapi setelah mereka datang oh enggak juga kok enggak semua sama. Jadi ada juga yang bagus gitu kan. Jadi ya akhirnya ya dengan mereka bergabung kan berarti sudah masuk keyakinan. Justru ini kan unik ya karena pertama kali juga automaker ya. Dia kan di ujung ya mobil masuk ke tambang. Bagi mereka juga penting bahwa ini berhasil. Karena ini proyek pertama kan. Bagi kita juga penting sekali untuk menunjukkan ke dunia bahwa ini bisa loh masuk ke semua pasar produk kita. Buat Indonesia juga penting banget karena menyatukan banyak negara yang secara geopolitik mungkin berbeda dan bertentangan. Tapi produk akhirnya apa yang nanti dihasilkan dari industri Ford dan Vale ini? Kelasnya akan sama dengan MED itu namanya MHP Mixed Hydroxide Product. Itu nanti bahan baku untuk masuk ke proses selanjutnya menjadi baterai ya. Oke ya tahapan untuk menjadi baterai kendaraan ya. Nah dalam proses untuk kemudian dapat pengakuan internasional. Tapi kan respon atas itu kan juga kita melihat. Di luar itu melihat Indonesia ya mungkin juga ada penambangan yang juga tidak bertanggung jawab itu. Kalau melihat itu gimana Mbak Ibu Febri sendiri itu? Ya dari sisi kita ya kita akan terus advokasi ya. Karena itu penting sekali. Karena kan ini jangan sampai nanti yang dicapkan semua di Indonesia sama ya. Padahal kan enggak ada spot. Ya bahkan sudah ada diskusi ada yang sudah mencanangkan topik-topik Indonesia punya nikel akan dikasih tarif lah segala macam untuk masuk ke negara tertentu. Kalau itu sampai terjadi ya enggak fair menurut saya. Karena semua dianggap sama kan. Ya kalau disampaikan ya pastilah dalam satu industri ada yang bagus ada yang kurang gitu kan. Sekarang bagaimana kita punya peran untuk membantu supaya ekosistem kita ini lebih baik. Tentu juga bekerja bersama pemerintah. Apa yang kira-kira saya rasa pemerintah juga sekarang sedang melihat bagaimana lebih efektif lagi ya. Kita dukung lah sama-sama. Ini saya selalu berpikir bahwa ini bukan tanggung jawab pemerintah saja kita juga punya tanggung jawab bagaimana kita sama-sama lah menciptakan industri yang lebih baik. Karena kalau nama industri kita ini baik maka semua dapat manfaat. Kalau nama industri kita jelek ya semua akan terdampak kan. Marilah kita sama-sama lakukan ini. Dan juga amanah undang-undang kan. Pasal 33 itu kan kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat. Jadi saya rasa penting lah kita lakukan penambangan berkelanjutan yang bertanggung jawab dan memastikan manfaat yang sebesar-besarnya ya. Kesimbangan antara lingkungan kehidupan manusia itu tidak bisa dipisahkan. Saya rasa kesejahteraan kehidupan seorang manusia itu tidak hanya melulu materi uang ya. Tapi juga kan kualitas hidup dan lingkungan yang baik itu sangat penting. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ini juga kayak Tesla, Ford datang yang kita bagikan. Untuk menceritakan konsistensi di semua aspek kan. Nggak mudah. Kami pernah melakukan di kantor itu. Tidak pakai single use plastik itu. Sebelum pandemi. Dan berhasil. Tapi begitu pandemi. Wah repot tuh. Karena orang rasa nggak safe. Megang segala macam. Barang-barang. Gakasih ini gimana. Aman atau tidak. Itu kemudian kita revisi lagi. Terus sekarang lagi jalanin lagi. Lagi jalan lagi. Dulu juga awalnya susah banget. Terutama yang konstruksi ya. Jadi ada banyak proyek-proyek lagi konstruksi. Itu kan ribuan orang bekerja. Wah itu nanti pasti nasi kotak kan. Kalau nasi kotak itu kan ada plastiknya di dalamnya. Kemudian kotaknya lagi. Sampahnya lagi. Jadi akhirnya waktu itu project manajernya bilang. Bu kita komitkan deh. Kita coba gitu kan. Jadi kalau project dia bisa. Berarti yang lain bisa. Karena itu seribu lebih saya ingat. Sebu dua ratus kalau nggak salah orangnya. Jadi cateringnya dikasih. Yang bisa dicuci itu kan. Jadi tiap hari ya itu. Itu aja. Jadi nggak ada sampah ya. Makan dengan sendok dan segala macam. Pulang diangkut dibersihkan. Dicuci besoknya datang lagi kan. Itu juga lebih rapi kan. Persis ya. Sebenarnya secara total menurut saya sih. Biayanya pasti lebih murah. Karena nggak ada sampah-sampah yang kebuang. Bahkan di kantin. Kita kan nanti kalau sempat makan di kantin. Itu juga kita timbang yang kebuang. Waste. Oh oke. Jadi nanti secara kontinus kita lihat. Food waste itu? Iya. Dikurangi terus. Itu emisi karbon juga. Persis. Dan itu juga pemburusan. Total itu ya. Keseluruhan dibangun. Itu yang saya selalu bilang bahwa ESG itu bagi kita itu bukan inisiatif. Itu harus jadi bagian dari jati diri kita. Dan kalau sudah jadi jati diri. Apapun yang kita lakukan. Apapun yang kita putuskan. Itu kan akan selalu terbayang. Oke impactnya ini. Impactnya ini. Jadi itu akan konsisten menjadi ciri khas dan DNA kita. Tapi untuk membentuk itu sebagai kayak jati diri atau DNA itu kan butuh panjang ya. Malah melampaui behavior tuh kayaknya. Behavior tuh DNA lebih dalam lagi dari behavior. Lebih dalam lagi. Culture lah ya. Culture ya. Kan kita percaya bahwa culture itu terbentuk dari tiga elemen. Behavior, simbol, dan sistem. Kalau behavior itu mulai dari kita yang paling atas dulu. Kita itu role model. Jadi direksinya mesti komit dulu. Karena apapun yang kita lakukan itu menjadi contoh. Akan diturunin. Akan diikuti. Kalau kita ngomong kita peduli lingkungan tapi aksi kita berbeda ya bawah. Udah lah. Jadi behavior itu ya. Konsistensi dari atas. Kemudian sistem. Tadi itu performance management system. Kinerja yang baik itu seperti apa sih? Nah itu kan masuk elemen-elemen. Kemudian simbol. Simbol-simbol penting tadi. Misalnya Mas Indu bilang, Wah Bu, Fabri kemana-mana kok sendiri gitu kan ya. Saya juga mau menunjukin bahwa leadership itu bukan hanya deserve ya. Kita juga harus melayani. Justru kita turun ke bawah itu kita melayani. Jadi itu akan merubah. Sangat besar saya rasa perubahannya ya. Tentu proses ini harus dilakukan secara konsisten. Konsisten dan ya tiga tahun ini saya rasa cukup besar perubahannya. Mungkin predecessor saya pun sudah juga lakukan dengan elemen yang fokus yang berbeda ya. Saya hanya melanjutkan. Saya rasa kalau tiga elemen itu secara konsisten kita evaluasi, kita perbaiki, pasti terbentuk kok. Culture-nya itu ya? Culture-nya terbentuk. Behavior, system, dan symbol. Simbol, simbol. Nah itu lama-kelama kan bentuk DNA itu ya? Betul, betul. Ya contoh dulu masukan yang kita dapat ya. Dulu kita nggak ada kantin untuk semua karyawan. Jadi ya kalau makan siang tuh visitor-visitor kayak kita tuh makan di sini, dekat sini. Di pabrik tidak ada. Akhirnya ada masukan. Lagi satu. Ya jadi satu aja. Jadi satu kantin, jangan mau direksi, mau operator, makannya sama. Jadi semua orang makan yang sama. Ya itu juga perubahan yang drastis. Dan bonding juga lebih bagus ya? Ya betul. Artinya yang teman-teman di bawah atau di lapangan ngeliat, oh pimpinan kita juga melakukan hal yang sama. Dan kalau kita makan kan kualitas makanannya juga harus bagus. Jadi konsisten ke bawah semua. Dan kemudian sekarang kita banyak campaign di help kesehatan. Karena keselamatan tidak akan bisa kita capai kalau tidak ada kesehatan. Nah dengan kantin ini juga mulai menu-menu yang ya sehat lah. Yang kurang minyak, kurang gula. Oh itu concern betul ya? Ya, jadi itu kan terbentuk ya. Termasuk tadi food waste tadi ditimbang. Ditimbang. Supaya makin hari makin berkurang dan syukur-syukur tidak ada. Ya. Karena food waste itu kan pertama pemborosan. Kedua sumber emisi karbon. Dan kalau itu kita lakukan message yang kita deliver ke tim juga besar ya. Bahwa itu aja matters gitu. Apalagi yang lain gitu kan. Nanti kan ya salah satu misi besar ditambang juga harus ada circularity ya. Comforting waste into value. Ya kita ada beberapa proyek yang besar lah yang eye-catching. Nanti kalau udah jadi mungkin kita bisa share. Tapi hal-hal kecil yang sehari-hari misalnya pemborosan kita kurangi itu semua. Everyone can do it. Itu sekaligus kan membentuk tadi. People, profit, planet juga kan? People-nya sehat. Profit-nya karena efisiensinya terjaga dan kemudian bisa membahak keuntungan. Planet-nya juga lebih baik ya. Nah proses untuk kemudian. Tadi kan disebut soal industrialisasi. Bagaimana Ford juga masuk. Juga kan presiden punya mimpi besar untuk hilirisasi. Tapi juga ada tantangan yang serius nih dari dunia. Melihat itu gimana Bu Fabrik. Terutama WTO lah ya. Ada isu-isu yang membuat kita juga kayak terpojok gitu. Ya kalau kita sih dari awal ya Fale ini udah 50. Ya Juli nanti 56 tahun. Kita nggak pernah ekspor biji mentah. Semua kita proses di dalam negeri. Dan pabrik kita kan sudah jadi tahun 78. Jadi bagi kita memang dari awal berdiri sampai sekarang ya hilirisasi sudah menjadi bagian kita. Kita nggak pernah jual ekspor biji. Karena dinyatakan oleh pemimpin negara. Ya kita sekarang lagi ekspansi semua. Karena ya opportunity itu ada kan. Dekarbonisasi planet ini menciptakan demand yang luar biasa untuk nickel. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Kita harus pastikan kita bisa skill kita punya ekspansi dengan cepat. Tapi juga berkelanjutan. Nah itu. Jadi nggak bisa asal ya shortcut semua. Tapi kita harus lakukan dengan perencanaan yang baik. Dan komitmen dan konsistensi di semua lini nih. Supaya nanti eksekusi proyek kita yang sekarang jalan ini lebih. Dan kita bisa pastikan keberlanjutannya ya. Jadi kalau dari sisi hilirisasi saya rasa kita dukung pemerintah dari awal. Dan menurut ya kalau menurut kami ya tidak ada salahnya hilirisasi. Karena ini kan sumber daya Indonesia. Kita ingin value terbesar dari sumber daya kita itu. Dimanfaatkan atau diterima. Dimanfaatkan dan diproses di dalam negara kita sendiri. Sangat wajar. Saya rasa kalau kita lihat sekarang ya semua negara-negara dengan mineral kritis sumber daya yang banyak. Mereka pun berpikir ke arah situ kan. Apalagi ini, apalagi. Jadi saya rasa ini sangat wajar ya. Memang yang kita harus kawal adalah eksekusi dari hilirisasi ini harus mengedepankan keberlanjutan itu. Kalau soal, tadi kan ngomong soal resources ya atau sumber daya. Di Vale sendiri bagaimana komposisi dari pegawainya kah? Kan ada isu, ah ini nikel menghadirkan lapangan kerja tapi yang bekerja apakah orang kita atau bagaimana? Ya kalau suruh aku kan statistiknya kita juga buka ya di laporan keuangan tahunan. Bisa lihat di website kita. Ya sekitar 8, kalau Indonesia nya 99,9 persen lah Indonesia semua sudah. Sepatnya hampir, ya itu pakai jari lah untuk yang sangat spesifik saja. Kalau itu Indonesia, kemudian lu timur 89 persen kalau nggak salah. Terakhir itu sudah lu timur. Bahkan kan kita sekarang, saya lagi fokus direksi kalau bisa ada putra daerah. Kita sudah berhasil Pak Abu Asar, direktur operasi kami dari Sulawesi. Yang tadi nyambut kita mas. Ya yang nyambut dari Sulawesi Selatan, dari Bone kan, sudah dari sini. Ya nanti yang proyek-proyek baru juga harus sama, konsisten kita lakukan. Bisa kok, sangat bisa. Dan sebenarnya kalau kita fokus di lokal talent, bagusnya Pak Loyalitas. Persis. Ini kan kampung sendiri, bangun sendiri. Kepemilikkan, ownershipnya lebih tinggi ya. Tentu ya proses nggak sempurna. Adalah masukan-masukan dari masyarakat juga prosesnya harus begini-begitu ya kita terima. Kita harus belajar. Dari tadi saya bicara banyak, bukan berarti kita sempurna. Ada hal-hal di mana kami juga perlu belajar. Jadi masukan itu menjadi penting. Dan untuk mendapatkan sumber daya yang baik gitu ya, kan nggak mungkin hanya menunggu. Ya. Nah Pak Loyalitas sendiri pasti melakukan sesuatu itu untuk membuat kebutuhan sumber dayanya juga dipenuhi oleh masyarakat di Soroko, di Sulawesi Selatan, bahkan di sekitar. Kita kan di sini ada sekolah ya, kita ada dua TK, SD, SMP, SMA, bahkan diploma ya, akademi lah, akademi. Dan ini semua setahun kita sekitar 2.600 graduate ya, student. Dan ini kita lakukan di sini dan rencananya ya di nanti yang proyek baru juga sama. Proyek baru juga sama. Dan ini ada sebagian besar tentu untuk karyawan dan juga kontraktor kita, tapi ada juga porsi untuk masyarakat. Selain itu memang kita juga bekerja bersama lah dengan dinas terkait, pemerintah juga bagaimana membantu sekolah-sekolah yang di luar kita untuk juga bisa upgrade ya. Kita juga belajar kok dari mereka ada hal-hal di mana kita kurang, mereka lebih baik gitu. Jadi ruang yang dimungkinkan mereka berkontribusi dibuka ya, inklusif tadi itu. Betul, dan kita juga banyak kerjasama dengan UNHAS ya, karena kita kan di Sulawesi ya, banyak sekali pekerja kita kan lulusan UNHAS juga. Jadi kerjasama untuk peningkatan banyak hal lah. UNHAS juga bantu kita dalam program-program sosial, kajian-kajian, kita juga melihat bagaimana kita juga bersinergi dengan universitas. Nah sekarang juga waktu jaman pandemik COVID banyak dengan UI, FK Masyarakat UI, Kesehatan Masyarakat UI ya. Itu dibantu banyak pandemik spesialisnya dari UI gitu ya. Dengan melibatkan lokal atau ya Luhu Timur, bahkan Sulawesi Selatan, tantangan untuk menjadi tambang kelas dunia makin sulit atau sebenarnya pasti ada tantangan kan? Pasti ada. Justru saya rasa yang kelas dunia harus mengedepankan talenta lokal. Itu world class operation itu semua aspek ya. Kita tidak hanya lihat satu elemen. Jadi bagaimana memberdayakan local talent itu juga aspek dari world class operation. Tentu perlu diberikan penjelasan di mana kita sudah punya talenta yang bagus, kemampuan yang bagus ya kita pakai yang lokal. Tetapi di mana kita masih perlu expert yang lain ya kita bawa dari luar ya. Contohnya beberapa teknologi advancement di karbon gitu. Ya kita di Indonesia masih kurang, kita mau gak mau harus bawa pengetahuan itu dari luar. Ya di situ kita belajar. Yang penting adalah ketika expert itu datang ada program development. Jadi artinya dia juga punya tanggung jawab untuk mendidik. Yang sering kali terjadi itu kan datang aja kerjain tapi kemudian tidak ada. Ya itu PR kita lah nanti memastikan bahwa ada program development yang bagus sehingga suatu hari bisa diisi orang lokal. Jadi kalau itu dikontrol dan dimanage dengan baik sangat bisa. Dan itu juga kita jadi ada kriteria memilih expert yang didatangkan ya expert yang seperti apa. Yang dia mau berbagi. Yang membangun tim juga. Yang people person lah. People person. Artinya gak bertentangan antara world class untuk tambang dengan melibatkan lokal sebanyak mungkin. Justru karena keragaman dan lokalitasnya itu akan membuat tim jadi world class ya. Dan pendekatan kita membangun kapasitas membawa teknologi dan experience itu ke Indonesia untuk kemudian mendidik lokal talent kita itu juga bagian dari world class operation kan. Kalau proses untuk kemudian mendapatkan talent gitu ya. Pasti kan ada ya hunting kan atau mencari di mana kebutuhannya apa. Dan setiap saat kan gak selalu tersedia di tempat yang kita harapkan gitu ya. Itu Fahre sendiri melakukan itu gimana? Dialog dengan pemerintah penting dan masyarakat. Sehingga most of the time itu adalah masalah edukasi ya. Menjelaskan bahwa kan ada kalau disini kita juga ada proses yang kita udah sepakati dengan pemda dan masyarakat. Bahwa kita untuk posisi-posisi ini yang harusnya bisa lokal kita pasti buka lokal saja. Atau misalnya kalau posisi yang kita rasa ini udah bisa hybrid ya kita buka lokal dulu. Kalau memang tidak ada baru kemudian ke jenjang nasional. Tidak ada baru internasional. Ada juga posisi yang kita rasa wah ini udah pasti gak ada saat ini. Ya sangat unik misalnya ya kita ambil langsung dari luar gitu. Oke. Sekarang 15 tahun ya? Saya ya ya. Hampir 15 tahun ya? Itu udah lewat. Hampir lupa karena asik kayaknya. 15 tahun melibati industri ini dan kemudian melihat dan berkembang dan tumbuh dan berubah bersama gitu ya. Apa yang bisa dilihat sebagai wah 15 tahun? Pasti ada value yang nempel kan? Antara person purpose sama perusahaan punya purpose. Saya merasa betah ya disini itu karena itu purpose saya sebagai manusia ya individu itu terrealisasi align dengan purpose perusahaan ini. Dan saya merasa selalu diberi kesempatan untuk bisa merealisasikan purpose itu sehingga pekerjaan menjadi bermakna. Bagi saya penting perusahaan itu menciptakan suatu lingkungan di mana kita bisa menjadi diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri bagaimana potensi terbaik itu bisa keluar. Kita setiap individu talenta manusia itu saya percaya punya kemampuan luar biasa. Jadi kalau dia belum mengeluarkan kemampuan terbaiknya mungkin harus berkaca. Apa yang dia bisa lakukan dan apa yang kita perusahaan dan pemimpin harus lakukan sehingga dia bisa tumbuh berkembang bersama kita. Itu makanya Bu Febri juga ditegur oleh sejawat kamu gak harus jadi orang lain, gak harus jadi laki-laki ketika bekerja ditambang. Karena perusahaannya justru butuh karena kamu perempuan. Betul. Bisa kembang gak kalau kita dikonstrain dengan stigma tertentu harus begini, harus begini. Bagaimana potensi terbaik bisa keluar. Keleluasaan itulah justru membuat potensi itu keluar. Apa adanya. Dan punya ruang juga luas untuk menginspirasi yang lain juga. Betul. Udah 15 tahun tadi menjadi diri sendiri akhirnya disadarkan bahwa itu penting. Dan proses untuk menjadi diri sendiri kan juga ada tahapannya gitu ya. Tapi itu kan juga memberi dampak. Artinya inklusifitas muncul. Lalu tadi juga keragaman bisa diwujudkan. Apakah itu juga dampak yang kemudian dibawa oleh Fahle sendiri sebagai perusahaan. Iya saya rasa ya saya cukup populer kalau hari kartini ya. Pasti dicari-cari. Karena gak susah. Agak susah jari tokoh perempuan. Di industri yang laki-laki pasti udah. Tapi saya senang. Karena disitu saya bisa cerita dan mempengaruhi lebih banyak orang. Saya betul-betul merasa bahwa industri ini perlu. Industri kita ini perlu keragaman. Terutama kita perlu lebih banyak perempuan untuk bergabung ya. Tadi saya sampaikan sudah ada banyak yang nyata saya rasa pengambilan keputusan dan kualitas dan kinerja perusahaan juga. Sekarang alhamdulillah ya tahun lalu kita pecah rekod ya. Akhirnya 10% perempuan. Saya gak mati loh. 10% akhirnya. 8% naik ke 10%. Tapi itu bisa lihat seiring kinerja perusahaan pun baik ya. Dan industri yang begitu penting, yang begitu kritikal, yang perlu inovasi dan pemegang yang berbeda. Sehingga sangat penting lah diversity inclusion. Tentu kita juga advokasi kita atas sustainable mining itu penting ya. Supaya ya kalau dari 10 kita ada bicara satu aja bisa berubah, ikut. Ya itu udah 10% kan. Jadi jangan pernah give up. Itu terus menerus ya kita lakukan. Namun tentu kita harus juga akui bahwa kita gak sempurna. Kita juga harus belajar. Sehingga orang juga tidak merasa uh sombong gitu. Yang terakhir nih harapan untuk Indonesia lah. Dengan industri yang Ibu Febri geluti ini. Indonesia punya resources nikel yang luar biasa. Terbanyak di seluruh dunia. Dan juga kita sudah lihat positioning kita penting sekali. Bahwa planet kita ini tidak akan bisa dekarbonisasi tanpa nikel Indonesia. Nah penting saya rasa untuk terus menggaungkan bahwa nikel ini adalah solusi untuk permasalahan perubahan iklim. Sehingga penambangan dan pemrosesannya pun harus ramah lingkungan rendah karbon. Kalau tidak what's the point? Kalau kita bisa terus pegang teguh ini, ini penting. Dan nikel kita ini kan pasti akan end up di negara lain juga. Untuk mendekarbonize negara lain. Nah waktu di B20 kemarin saya aktif juga menyuarakan bahwa kan selalu sekarang orang bicara just energy transition. Jadi energy transition yang berkeadilan. Berkeadilan selalu dilihat dari sisi ekonomik dan monetary. Menurut saya penting berkeadilan itu dilihat juga dari sisi dampak lingkungan dan sosialnya. Nah kemarin saya di B20 juga sampaikan bahwa negara-negara lain yang menggunakan nikel Indonesia untuk dekarbonisasi Anda juga tidak bisa tutup mata bagaimana nikel itu diproses dan dikerjakan di Indonesia. Jangan sampai menyisahkan masalah sosial, lingkungan. Kemudian Anda dikarbonize. Jadi harus aktif berperan masuk ke Indonesia. Mari kita sama-sama pastikan yang terbaik yang bisa kita berita. Kalau kita hidup di planet yang sama kan? Sama. Di sana mungkin kelihatan bersih tapi proses di sini atau di tempat di mana produksi itu dilakukan gak bersih tapi efeknya kan nanti akan menular juga. Disitulah saya juga apresiasi ke Ford. Karena Ford bisa jadi, mereka kan bisa memilih untuk beli saja. Seperti yang lain kan, beli off-take-nya saja. Tapi mereka memutuskan untuk invest kan. Kenapa mereka memutuskan untuk invest? Supaya bisa mempengaruhi juga. Supaya proses kita nambang dan pemrosesan nanti materi ini juga berkelanjutan. Nah menurut saya itu langkah yang lebih maju lagi. Satu langkah lebih maju bukan hanya segedar membeli tapi juga berperan aktif untuk memastikan bahwa ini supply chain ini memang ISG-nya jadi fokus dan prioritas. Berkeadilan dan berkelanjutan itu jadi poin yang penting didorong. Makanya Bu Febri juga di B20 menyuarakan. Respon mereka apa dari negara-negara yang mungkin agak tutup mata melihat? Oh saya rasa ya harus itu sesuatu yang saya rasa unbeatable ya. Jadi dari sisi mereka, oh ya ada, wah nanti kan policy-nya susah begini-gini. Ya jangan pikir susahnya lah. Kan nikelnya Anda ambil juga. Marilah kita sama-sama, kita pelajar dan kita perbaiki. Ya kan isu-isu klasik kan kayak misalnya green financing, itu available duitnya tapi nggak bisa masuk ke negara developing karena gini-gini. Ya jangan begitu dong. Jangan pikir susahnya. Ya jangan pikir susahnya. If you really mean it kan datang ke sini, kita sama-sama kerjain, kita uraikan satu persatu masalahnya apa, kita benahi. Selesaikan. Ya saya sangat berharap ya komitmen Ford ini bisa menjadi komitmen yang lain juga untuk datang ke Indonesia. Berinvestasi tapi juga memfokuskan pada pentingnya ISC. Jadi kita sama-sama berkontribusi positif. Tidak hanya di negaranya yang menggunakan materi kita tapi juga berkontribusi positif untuk Indonesia. Gimana nikel ini dihasilkan. Ini mentalitas yang ditanamkan ibu nih kayaknya. Jadi jangan lihat masalahnya. Kayak pengalaman pertama kuliah kan juga gitu. Jangan pikir masalah aja. Datang ke Depok lalu kemudian melihat. Jadi dibekali uangnya nggak seberapa. Karena kalau kita fokus di masalah terus mau jadi apa? Harus positif thinking ya. Itu juga mungkin juga message untuk perempuan ya. Jangan dipikir tadi kan. Oh kalau saya di Kartini itu kalau dialog itu. Wah bu saya merasa bahwa kita dirugikan. Kita ditrik berbeda. Kita begini begitu. Kenapa sih fokusnya masalah mulu gitu ya. Dilihat kesempatannya, kesempatan. Bu ini kan kita di dunia laki-laki. Saya bisa berhasil karena dukungan laki-laki. Sepanjang karir saya, mentor saya semua laki-laki. Dan tadi saya sampaikan dukungan suami menjadi luar penting sekali kan. Jadi kalau nggak ada laki-laki yang mendukung saya nggak bisa di posisi ini. Jadi mari kita fokus di positifnya. Kemudian kita kembangkan energi positif itu. Karena kalau fokus di masalah terus, maksudnya apa? Nah itu nggak kelar-kelar ya. Nggak ada kesempatan merantau dari Palembang ke depokalian masalahnya itu ya. Dan itu energi yang dikumpulkan jadi bergulir negatif kan kalau kita fokus. Tapi kalau kita berpikir positif, bersyukur lah. Apapun itu selalu ada hal yang bisa disyukuri. Maka energi positif itu akan datang terus. Kita bisa terus maju. Ini kayak low traction gitu ya. Kalau kita berpikir sesuatu yang baik, maka hal baik lain akan berkonspirasi untuk. Betul. Makanya saya merasa di pekerjaan ini ya. Kalau saya tulus benar-benar ingin lakukan sesuatu yang sangat positif untuk planet, bumi, manusia, keberadabannya. Tantangan sesusah apapun, the universe will help. Itu saya percaya. Saya juga kan baru jadi dirut ya. Baru jadi CEO kan tiga tahun ya. Ini bukan hal yang tiga tahunnya di periode yang sangat challenging ya. Kan harus mendapatkan IOPK segala macam. Tapi saya percaya bahwa karena saya didrive oleh keinginan yang tulus, sesuatu yang baik untuk banyak orang, pasti ditolong. Dan ketulusan itu terbaca mungkin. Karena ketika orang menghadapi ketulusan kan ya, udah nggak bisa apa lagi ya. Itu bisa terwujud. Gitu, Bu Febri. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Mana yang endemik, mana yang lokal. Oke. Dan dengan melihat ini saya jadi percaya juga. Tadinya kan diceritain Bu Febri tahun lalu tuh Mas Bagiman. Kita ketemu disenayan kan. Begini, 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 begini. Ya. Saya agak skeptical kan awal-awal tuh. Febri pasti ngalamin perasaan ya. Ini orang skeptical banget gitu. Tapi begitu. Justru kemarin banyak yang bilang, harusnya ngundang lebih banyak orang datang. So, they can sit. Kemudian kalau kita ngomong lebih powerful. Persis. Dan kalau ngomong di Jakarta beda kan? Beda dengan di sini. Makanya saya bela-belain mengikuti jadwal Bu Febri yang padat untuk datang. Nyaris gagal nih. Tapi kemudian kita bisa ketemu. Berarti ada yang mendukung kita. Bercerita dan banyak hal yang bisa saya pelajari. Terutama ibu tadi tuh. Kayak nanam DNA ke Bu Febri tuh dari ibunya kan? Iya. Dan saya agak percaya. Bukan agak percaya. Makin percaya. Perempuan tuh hebat. Itu kenapa saya nikahi perempuan. Di kantor saya makin banyak perempuan. Di redaksi tuh makin banyak perempuan. Banyak ya. Dan banyak pekerjaan makin beres. Aduh. Kecuali di sini aja nih banyak cowok-cowok nih. Karena wah ini dia begadang dan mau berangkat. Keberagaman Pak. Keberagaman. Keberagaman. Dan inklusif itu ya. Menjadi kita dalam situasi yang gak menentu itu. Betul. Banyak pikiran yang berbeda. Oh iya bisa dijalankan dengan cara ini ya. Bisa begini. Dan perempuan tuh kayak ini apa. Melakukan banyak hal dalam waktu sekaligus tuh enteng banget. Kalau cowokan gak tuh. Multitasking. Multitasking gak tuh. Otomatis gitu. Thank you. Thank you ya. Terima kasih banyak ya.